Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia Roh jiwa dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amin Saudaraku beberapa hari yang lalu saya membahas tentang fenomena ya, ada cahaya di sekitar langit Israel ada yang mengatakan, oh itu bukan di Israel tetapi di atas katanya pales, ya pales itu kan sekitar Israel juga saudara ya terbagi dua, ada di Gaza kemudian ada di tepi barat ya, di sekitar wilayah ya tapi secara keseluruhan kan yang mendominasi adalah wilayah Israel ya dan kalau kita kembali ke Alkitab bahwa itu adalah wilayah yang dijanjikan Abraham ya dan kepada keturunannya dan sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir maka mereka sudah berada di tanah kanaan ya walaupun Tuhan mengizinkan mereka berpencar dan bagi dunia mereka sudah tidak punya jejak lagi tapi saya pernah membahas kalau saudara ingat ya, Alkitab berkata bahwa sisa-sisa umatku ya, khususnya keturunan Yehuda aku akan mengangkat panji-panji bagi bangsa-bangsa dan mengumpulkan umatku dari empat penjuru bumi jadi sejarah yang terjadi dari zaman dulu sampai sekarang itu tidak bisa dipisahkan dari Alkitab karena nubuatan-nubuatan yang ditulis dalam Alkitab itu akan pasti terjadi dan sampai sekarang saudaraku ya, yang terjadi di sana itu adalah penggenapan Alkitab Alkitab berkata bahwa Yerusalem akan dibangun kembali dan sekarang itu sudah ada tanda-tandanya sudah ada tanda-tandanya nah, di video itu saudara ada yang berkata kalau Yesus datang, apa yang akan dilakukan? kita bagaimana gitu ya? nah, saudaraku dalam iman Kristen ya, setelah Yesus menyatakan dirinya dan menyelamatkan umat manusia ya, menembus dosa umat manusia dia menyerahkan nyawanya, saudaraku ingat, dia menyerahkan ya, ini penggenapan Alkitab semua ya, maka sejak itulah kita mendapatkan anubrah bagi orang yang merespon Alkitab berkata bahwa semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim itu mereka yang percaya dalam namanya namanya siapa? nyah siapa? nyah itu merujuk siapa? nyah merujuk Yesus dalam namanya bukan kepada Allah tetapi yang percaya dalam namanya itu merujuk kepada Yesus orang-orang yang diperanakan bukan dari daging atau dari D-A-R-A ya, keinginan seorang aki-aki tetapi lahir dari Elohim jadi semua orang yang menerima Yesus itu sudah lahir baru diubah statusnya, saudara sekalipun kita masih hidup di dunia ini karena kita memang masih ada dalam dunia tapi kalau saudara lihat doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dia berkata bahwa pelihara mereka dia masih ada dalam dunia ini dan Yesus berkata dimana Yesus berada orang-orang yang percaya murid-muridnya itu juga akan bersama-sama dengan Yesus nah jadi ketika Yesus datang mulai dari sekarang ini kita mempersiapkan diri agar kita tetap berada dalam anugerah itu jadi kalau saudara percaya kepada Yesus tetap pertahankan iman saudara kepada dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dia datang sebagai manusia berasal dari Elohim maka saudara akan diselamatkan hidup dalam persekutuan memuji, menyembah dia mengasihi dia jangan berbuat kejohotan saudara seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim tapi biarlah kita tetap setia dan ketika Yesus datang Alkitab berkata dia akan menghakimi dunia memisahkan kam B-I-N-G dan dom B-A dan kita ini diumpamakan adalah dom B-A ya dan doa murid Tuhan Yesus kita akan bersama-sama dia dalam kerajaannya kerajaan surga dimana Yesus yang bertahta disana dan kita hidup disana selama-lamanya tidak ada lagi kemeningguian kedua bangkit untuk selama-lamanya tetapi bukan lagi fisik roh saudara ingat pada zaman dulu kenapa manusia bisa sampai mencapai ribuan tahun ratusan tahun Alkitab berkata bahwa karena roh Yahweh roh Elohim ada dalam kehidupan manusia maka kita sekarang saudara setelah air bah setelah Nub Alkitab berkata bahwa umur manusia paling tinggi 120 tapi Raja Daud berkata umur manusia 70-80 kalau kuat karena tidak selama-lamanya Elohim berkata tidak selama-lamanya rohku akan tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah manusia yang berdo SA nanti setelah kebangkitan ya yaitu roh maka kita akan hidup untuk selama-lamanya di surga bukan hidup seperti kedagingan sekarang ini saudara ya bagaimana dengan istri kita disana kita tidak lagi ada berhubungan seperti sekarang ini anak-anak kita pun sama kita hidup untuk memuliakan Elohim selama-lamanya luar biasa jadi ketika Yesus datang dia tinggal memisahkan orang-orangnya yang benar dan orang-orangnya yang setia kepadanya itu bersama dengan dia tapi orang-orang yang johoid yang tidak mengenali Yesus kata Alkitab akan di H U K U M biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara segaligus menjawab pertanyaan ya ini dari iman Kristen saudara saudara bisa tidak yakin silahkan saja karena saya menyampaikan ini dari iman Kristen dan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian amin selamat menikmati